Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan abszalnya TV pagi ini kita kedatangan mobil Toyota Anfansa miliknya Cak Jalwis beliau merokan youtuber dari Green Menganti yang cukup terkenal Cak Jalwis jalan-jalan dan wisata nah beliau nya ada di sana untuk permasalahan kali ini ada permasalahan bunyi pada deklaher ketika kopling ditekan suara deklaher bunyi cicit atau set-set-set-set nah ini deklahernya ini punya ori Daihatsu nah ini ciri-ciri deklaher rusak pada saat pedal kopling ditekan ketika pedal kopling ditekan akan mengeluarkan suara cet-set-set atau cicit-cit yang menandakan ada permasalahan pada deklaher pada saat penggantian deklaher biasanya langsung diganti satu set antara matahari deklaher dan kapas koplingnya karena biaya untuk penurunnya juga mahal jadi biasanya orang itu langsung sekalian sekali turun langsung diganti satu set nah seperti ini matahari yang berada di kampas kopling ini merupakan ini merupakan matahari dari original Daihatsu Xenia ini dan juga mengenai ciri-ciri kampas kopling waktunya ganti sudah saya review di video saya yang lainnya linknya akan saya sertakan di deskripsi untuk penggantian kampas kopling sesuai standar pabrikan dilakukan pada saat kilometer 80.000 ini posisi mobilnya sudah 130.000 km berarti sudah pelat untuk mengganti kampas kopling dalam mengganti kampas kopling dalam mengganti kampas kopling biasanya akan dilakukan satu set antara matahari deklaher dan kampas koplingnya ciri-ciri matahari yang sudah aus biasanya disini ada kayak bekas gesekan-gesekan besekan dengan deklaher seperti ini dan suaranya ini suaranya masih tak 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 kalau deklaher yang kalau kipir matahari yang sudah aus suaranya keting-ting-ting-ting ini masih keras masih bagus dan juga bisa dilihat dari dinding mataharinya dinding mataharinya disini masih rata tidak ada bekas goresan-goresan kalau ada yang bekas goresan-goresan akan menyebabkan pemakaian kampas kopling habisnya tidak rata karena tugasnya kampas koplingnya disini nah seperti ini kalau dinding mataharinya dinding mataharinya tergores atau tidak rata akan menyebabkan kampas koplingnya menjadi pemakaian tidak rata berikutnya kalau terjadi pada saat pergantian kampas kopling ini telat keling-keling disini ini keling-keling kampas kopling ini akan muncul karena kampas koplingnya sudah tipis kelingnya akan naik ke atas dan menyebabkan goresan pada daerah matahari sini dan juga pada daerah roda gila roda gilanya akan terlukai dari keling-keling ini solusinya kalau dinding roda gilanya sudah terlukai atau tidak rata harus dilakukan penyekrapan di bengkel bubut kalau yang tidak rata dinding mataharinya tidak bisa dilakukan penyekrapan harus diganti kalau mas di roda gilanya masih bisa kita lepas kita lakukan pembubutan agar rata kembali demikian penjelasan dari saya tentang seputar permasalahan pada area kampas kopling kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar jangan lupa bantu like subscribe share dan komen ya